selamat menikmati siang dan jam 9 malam jadi jangan dilewatkan ya klik tombol subscribe nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video kali ini dan nanti jam 9 malam upload lagi video terbaru keren banget nanti malam nih rugi kalau dilewatkan informasi dulu bagi kamu yang ingin mengikuti kelas yang saya adakan atau seminar yang saya adakan yaitu pada tanggal 26 Agustus pendaftaran sudah dibuka ya 26 Agustus kita akan bahas tentang mahnet uang atau rahasia jalan kaya dan keilmuannya adalah mahnet uang selama ini mungkin kamu bertanya sebenarnya bagaimana sih mengaktifkan atau memaksimalkan potensi di dalam diri lebih lebih tentang mahnet uang dan mahnet uang itu apa sih sebenarnya saya akan kupas saya akan jawab secara detail bahkan kamu akan saya berikan terapi atau terapi langsung dari saya pada tanggal 26 Agustus segera daftarkan diri kamu nah untuk yang offline saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober ya saya berlakukan spesial infak dan saya juga berlakukan kuota dan infak spesialnya hanya dibatasi untuk 20 orang pertama sisanya akan kembali normal untuk informasi lebih jelasnya silahkan langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor kamu berlaku juga untuk yang Jakarta spesial infak dan juga berlaku kuota ya saya batasi pesertanya agar bisa lebih fokus dan lebih serius dalam pengendukasian atau pembelajaran hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu untuk informasi lebih lanjutnya satu lagi kelas eksklusif saya adakan 6 bulan dan kedepannya saya juga akan adakan durasi 1 tahun jadi mulai lagi kita pembelajaran 1 tahun informasi lebih jelasnya silahkan kamu langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor kamu nanti akan dijelaskan oleh admin baik teman-teman di kesempatan kali ini saya akan bahas ilmu yang sederhana banget tapi berbebot sederhana banget tapi inti sederhana tapi inti saya akan bahas tentang dunia pikiran saya pribadi menganggap bahwa seni dalam memahami dunia pikiran ini sangatlah penting sangatlah penting bahkan menurut saya pribadi menurut saya boleh beda ya dengan teman-teman yang ada di luar sana menurut saya pribadi ini adalah kunci ini adalah pintu untuk masuk ke segala pemahaman tentang ilmu kali ini mungkin kamu atau beberapa hari ini sedang menonton konten-konten yang sedang viral konten sedang viral itu sebenarnya permainan dunia pikiran permainan dunia pikiran jadi keajaiban itu ada tetapi kita akan dapat keajaiban itu dengan cara mengelola dan memahami dunia pikiran sebenarnya itu seni sebenarnya seni jadi kalau bicara dunia pikiran itu banyaknya akan larinya pada hipnosis atau hipnoterapi tetapi sebenarnya dunia pikiran ketika benar-benar difahami ini sebenarnya akan bisa akan bisa mudah untuk memahami segala ilmu karena prinsipnya ada di sini secara prinsip ada di sini nah saya akan giring penjelasan dunia pikiran ini pada ranah keajaiban keajaiban itu juga tentang doa bukan tentang keajaiban yang sering ada tonton di konten-konten yang berbeda ya ini keajaiban tentang doa baik pertama yang harus dipahami adalah manusia itu memiliki dua jenis pikiran anggap saja dua jenis pikirannya itu sadar dan bawah sadar pikiran sadar dan bawah sadar mungkin lebih umumnya kita kenal sebagai akal dan hati tapi saya akan to the point langsung pikiran sadar dan bawah sadar nah pikiran sadar ini hak kendalinya hanya 12% kecil banget jadi segimanapun kamu memaksa pikiran sadar atau akal ini dipaksa sedemikian rupa tetap aja kapasitasnya kecil karena ini dari side dunia ya kemudian bawah sadarannya 88% lebih dominan kayak misalkan begini nanti akan muncul di layar monitor kamu ada gambar karang es itu di atas seakan kalau kita ada di bibir laut ya maksudnya kita sedang naik perahu kita ngelihat disana itu seakan tinggi seakan kokoh tapi kita lupa satu hal bahwa kokohnya di atas itu karena sebab kokohnya yang di bawah jadi pertahanannya sebenarnya ada di bawah dari situ kita jelas ya bahwa pikiran sadar itu sangatlah kecil perannya kalau sudah tahu kecil perannya maka jangan dipaksa kalau kamu minta contoh kalau saya boleh berikan contoh yang paling sederhana agar kita tahu seperti apa kondisi bawah sadar kondisi bawah sadar itu pada dasarnya tenang dan relax itu anda masuk dalam kondisi bawah sadar atau kondisi hipnosis hipnoterapi contoh yang paling konkret begini karena semuanya terjadi sesuai data banyaknya data di dalam bawah sadar ya karena daya tampungnya jauh lebih maksimal jauh lebih besar seperti layaknya sering kamu dengar statement atau bahasa bahwa hati itu seluas samudera ya saya percaya itu karena memang ruang atau space-nya ya jiwa kita ini luas apapun masuk mau itu baik ataupun buruk itu masuk karena memang bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk semuanya masuk ke dalam bawah sadar itulah pengaruh doktrin ya jadi contoh konkretnya contoh yang paling mudah untuk bisa kamu pahami kondisi bawah sadar itu kayak apa sih gini kamu kalau pagi kan pasti berangkat ngantor nih buat kamu yang ngantor loh ya atau pagi yang beraktifitas intinya keluar dari rumah dan ke tempat yang selalu diulang-ulang ke tempat yang sama katakanlah kantor ya naik motor atau naik mobil saya mau beri contoh naik motor aja deh naik motor dari rumah sampai ke kantor kadang-kadang kita gak ngukur waktunya tetapi kita sampai aja ke sana naik motor ya pertanyaan sederhananya supaya kamu tahu kondisi bawah sadar adalah ketika kamu naik motor ke sana yang tidak bisa kamu ingat tetapi otomatis kerjanya karena sudah dominan di dalam bawah sadar yaitu berapa kali nge-rem berapa kali belok dan berapa kali ngegas kemudian bertemu siapa saja dan melihat apa saja kamu gak akan bisa mengingat itu kalaupun mengingat itu tidak akan sama persis dengan kejadiannya tetapi yang mau saya kasih tahu yang mau saya informasikan ke kamu kerja bawah sadar itu otomatis ter nyampe ya nyampe aja gitu karena apa? karena diulang-ulang sesuatu yang diulang-ulang itu berpotensi apa? berpotensi nancep ke dalam bawah sadar sesuatu yang diulang-ulang saya ulangi ya itu sangat-sangat berpotensi dan saya mengatakan 99% akan nancep ke dalam bawah sadar saya mau bicara sugesti sekarang sugesti keajaiban jika kamu terus mempercayai kejadian keajaiban maka hidupmu lebih mudah untuk ajaib tetapi kalau kamu selalu menolak keajaiban dengan cara selalu melogikakan setiap perkara bahwa kamu malah tidak percaya tentang keajaiban ya itu akan menjadi sulit itu akan menjadi sulit artinya yang saya maksud sulit adalah keajaiban sulit datang kepada kamu saya akan lebih spesifik lebih masuk ke dalam lagi pembahasan kali ini ya kalau dari kecil sampai detik ini data yang ada di dalam bawah sadarmu adalah energi yang lemah terhadap keberlimpahan terhadap kekayaan lemah yang saya maksud adalah penolakan ya penolakan kayak misalkan begini kata-kata yang paling sering itu akan nancep ke dalam bawah sadar maka beruntung lah buat teman-teman yang setiap hari diberikan kebahagiaan oleh orang tuanya dari kecil ya kemudian edukasi-edukasi atau pendidikan atau informasi yang positif kemudian kemudahan-kemudahan dengan pemahaman-pemahaman yang baik pembelajaran yang baik kemudian selalu didokterin dengan kata-kata yang mudah mendapatkan sesuatu itu akan mudah hidupnya perhatikan baik-baik tetapi kalau misalkan sebaliknya kita dicekokin kata-kata yang negatif kita dicekokin kata-kata yang sifatnya low semangat gak ada semangat ya selalu mengatakan contoh lah contoh kalimatnya yang paling sering saya dengar dari beberapa peserta pun saya dulu pernah merasakan itu kata-kata yang paling apa ya bahwa uang tidak dibawa mati tetapi tidak diberikan penjelasan sehingga kita hanya menganggap bahwa uang itu ya bukan sesuatu yang penting kalau kamu masih menolak kata-kata saya saya akan jelaskan deh memang uang itu tidak dibawa mati tetapi kalau kita diberikan pemahaman kalau kita punya uang kita gunakan di jalan Allah kita jadikan uang tersebut bermanfaat kemudian kita menyadari bahwa ini titipan kalau titipan dan yang menitipkan yang memiliki maksud saya itu memerintahkan untuk dimanfaatkan di jalannya lalu kita lakukan kan berarti uang bermanfaat uang bermanfaat memang tidak dibawa mati kita yakin itu andai saja ada penjelasan tentang itu mungkin hidup kita akan berlimpah tetapi sayangnya informasi itu hanya sepotong lalu kita mempercaya karena sering di ucapkan sehingga hidup kita menjadi sulit sebenarnya kamu berasa sekarang tiba-tiba saya akan mengatakan juga ke kamu tiba-tiba muncul di pikiranmu ya kurang lebih kalimatnya iya juga sih itu yang terjadi di saya nah pertanyaannya sekarang apakah itu akan seterusnya terjadi tergantung jawabannya tergantung kamu ingin ingin berubah gak kamu mau untuk merubah nasibmu apa tidak kalau kamu mau kamu sudah membuka satu pintu keajaiban walaupun belum terjadi keajaiban itu karena banyak orang bisa tapi gak mau tapi kalau orang mau memulai insyaallah itu bisa nah mau yang saya maksud atau mau yang kamu maksud untuk mendapatkan perubahan itu bagaimana mulailah dari sekarang untuk merubah semua sugesti tersebut pertanyaannya bagaimana ya cara merubah sugesti tersebut ya tadi kan sudah kamu dapat kesimpulan bahwa yang nancep ke dalam bawah sadar adalah yang paling banyak yang paling sering yang paling diulang-ulang itu nancep ke bawah sadar sekarang itu menjadi sebuah keyakinan jadi cara mengatasinya adalah kamu mulailah untuk mengucapkan mengatakan melihat mendengar yang baik-baik saja lebih-lebih yang kamu inginkan kalau ada pertanyaan yang dilihat didengar apakah kita bisa kontrol bus bisa banget karena yang punya kontrol terhadap diri kita itu ya kita kalau kita kontrol orang lain gak bisa jadi kalau kamu menemukan hal-hal negatif setidaknya berdamailah disana berdamai dengan hatimu ya saya kan buat ini menjadi sederhana kalau kamu dengerin audio saya banyak sudah upload audio terapi jadi kamu bisa pilih disana atau kalau mau yang spesial kamu bisa ikuti kelasnya nah audio itu tugas kamu hanya mendengarkan saja jangan bertanya apakah ini masuk atau tidak dulu kamu pun tidak bertanya apakah itu masuk atau tidak jadi sekarang lakukan hal yang sama cuma memindahkan atau merubah yang negatif menjadi positif diulang-ulang lalu jangan terikat disana jangan memaksa itu harus terkabun semuanya intinya flow saja karena dulu kamu juga masuknya sugesti ke dalam bahwa sadarmu itu flow saja mengalir saja tetapi karena sering diucapkan akhirnya itu menjadi sebuah keyakinan final ya closing dari saya bahwa keajaiban itu bisa terjadi sesuai data yang ada di dalam bahwa sadar kita pertanyaannya mau apa tidak jika mau saya undang kamu untuk mengikuti kelas yang saya adakan baik itu secara online maupun secara offline tetapi kalau kamu berpikir bahwa hujung-hujungnya kelas hujung-hujungnya seminar ya kamu tinggal cross-check aja cross-check aja semua video saya jujur video yang saya buat itu ilmu daging banget tinggal kamu bisa nyusun apa enggak kalau gak bisa nyusun izinin saya ngebantu kamu untuk saya kupas dari awal hingga akhir dengan cara ikuti kelas saya terima kasih saya Bagus Baraja semoga ini bermanfaat Al-Fakir Radhaifilullah ini daging banget ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Muhammad senang bisa berbahagia Alhamdulillah selamat menikmati